Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas penerapan op-amp pada penguat penjumlah atau summing entry flyer Penguat operasional atau operational amplifier atau yang biasa disingkat dengan op-amp merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor Op-amp tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan integrated circuit atau IC Berikut adalah simbol op-amp Op-amp punya dua input dan satu output Untuk inputnya ada input non-inverting atau non-pembalik Ini dengan simbol huruf plus Lalu ada inverting atau pembalik Dengan simbol huruf minus Inverting artinya bahwa Fasa dari input nanti akan dibalik 180 derajat Lalu ada dua kaki untuk Satu daya positif dan negatif Sekarang kita bahas penerapan op-amp pada penguat penjumlah Penguat penjumlahan adalah konfigurasi rangkaian penguat operasional yang digunakan untuk menggabungkan tegangan yang ada pada dua atau lebih input menjadi satu tegangan output Berikut adalah rangkaian penguat penjumlah Berikut adalah rangkaian penguat penjumlah Jadi ada beberapa input Ini ada tiga V1, V2, dan V3 Lalu masuk digabung Ke input pembalik Atau inverting Lalu nanti outputnya satu Rumus yang digunakan adalah Untuk menghitung arus feedback IF Ini adalah I1 Ditambah I2 Ditambah I3 Sama dengan V1 Dibagi RIN V2 Dibagi RIN V3 Dibagi RIN Ini simbol minus ini artinya Kembalik Atau inverting Rumus untuk menghitung Tegangan output pada Inverting Ini adalah Vout sama dengan RF dibagi RIN Dikali VIN Ini Rumus untuk standar Inverting Sedangkan untuk penguat penjumlah Inputannya ada Lebih dari satu Maka rumusannya berubah Yaitu RF Dibagi RIN Dikali V1 Ditambah RF Dibagi RIN Dikali V2 Ditambah RF Dibagi RIN Dikali V3 Maka untuk mendapatkan gainnya adalah Vout Dibagi VIN Atau Resistor feedback Dibagi dengan Resistor input Input Jika semua Impedansi atau RIN Ini Nilainya sama Kita bisa Menyedarkan persamaannya itu Seperti ini Jadi Vout RF Dibagi RIN Dikali Penjumlahan dari V1 Ditambah V2 Ditambah V3 Dan seterusnya Jika inputannya ada Lebih dari 3 Rangkaian penguat penjumlah Akan memperkuat Setiap tegangan input Individu Dan menghasilkan Sinyal tegangan output Yang sebanding Dengan penjumlahan Aljabar Dari 3 tegangan input Individu V1 V2 Dan V3 Contoh kasus Ada rangkaian Penguat penjumlah Seperti ini Resistor feedbacknya Adalah 10 Kilo Ohm Sedangkan inputannya Ada 2 Yang input pertama ini Adalah 2 MV Resistornya Adalah 1 Kilo Lalu inputan Yang kedua Adalah 5 MV Resistornya 2 Kilo Maka kalau menghitung Gainnya Ini bisa dihitung Untuk Gain yang pertama Karena ada 2 inputan Maka 10 Kilo Dibagi dengan 1 Kilo Ohm Lalu untuk Gain yang kedua 10 Kilo Dibagi dengan 2 Kilo Jadi yang Gain pertama Itu minus 10 Yang Gain yang kedua Adalah minus 5 Sedangkan Voutnya Dihitung Sama dengan A1 Dikali V1 Ditambah A2 Dikali V2 Maka Minus 10 Dikali 2 MV Ditambah Minus 5 Dikali 5 MV Sama dengan Minus 45 V Kita juga dapat Menggunakan input Non-inverting Untuk menghasilkan Penguat penjumlahan Non-inverting Kalau penguat penjumlahan Inverting Menghasilkan Jumlah negatif Dari tegangan Inputnya Maka Penguat penjumlahan Inverting Akan menghasilkan Jumlah positif Tegangan Inputnya Berikut adalah Rangkaian penguat Penjumlah Non-inverting Inputannya Ada 2 Disini Contohnya Hasilnya Masukkan ke Penguat Non-inverting Yang simbolnya Plus Sedangkan Untuk inputan Kembaliknya Inverting Ini Dimasukkan Dengan Ground Terhubungan Dengan Resistor Ini Resistor feedback Perhitungan Untuk Gennya Ini Sama dengan 1 Ditambah RA Ini Resistor feedback Dibagi Dengan RB Resistor Inputan Pembalik Pembalik Atau Inverting Kelebihan Penguat Penjumlah Non-inverting Yang pertama Ini adalah Fasa output Sama dengan Fasa input Karena tidak ada Pembalikan Yang kedua Yang kedua Tegangan Keluaran Terkutuk Terkutuk Op M Diubah Berikut Adalah Rangkaian Penguat Penjumlah Non-inverting Jadi Untuk Menghitung Gennya Ini Dihitung Dari Vout Dibagi Vin Ini Sama dengan Vout Dibagi Vplus Ini Vplus Ini Sama dengan 1 Ditambah R A Assetor Restoring Back Dengan R B Maka Vout Nya Juga Bisa Di Rumuskan Seperti Ini 1 Ditambah R A Dibagi R B Dikali V Plus Nya Maka Vout Nya Kita Juga Dihitung Karena Vplus Ini Adalah V1 Ditambah V2 Dibagi 2 Contoh Penerapan Penguat Penjumlah Ada Banyak Contohnya Tapi Disini Kita Akan Membahas Dua Saja Yaitu Untuk Audio Mixer Yang Kedua Ada Converter Digital Ke Analog Atau DAC Digital Analog Converter Rangkaian Audio Mixer Untuk Menambahkan Atau Mencampur Bentuk Lombang Individu Atau Suara Dari Saluran Sumber Yang Berbeda Misalnya Ada Fokal Ada Instrument Dan Lain-lain Sebelum Mengirimnya Digabung Ke Amplifier Audio Berikut Contoh Arangkaian Audio Mixer Disini Ada Beberapa Inputan Misalnya Dari Fokal Dari Gitar Dari Drum Ini Ada Potentiometer Lalu Ada Kapasitor Lalu Disini Ada R1 R2 Dan R3 Lalu Disini Nanti Akan Dijumlahkan Disini Ada Restartifat Menggunakan Potentiometer Ini Untuk Mengatur Gain Nya Sedangkan Untuk Converted Digital Ke Analog Ini Ada Contoh Sederhananya Ini Menggunakan Data Input Itu Ada 4 Bit Berarti Ada 4 Saluran Lalu Keakuran Output Dari Anok Ini Juga Sangat Tergantung Pada Tegangan Di Input Yang Konsisten Misalnya 0 Untuk Digital 0 Dan Konsisten 5 Untuk Digital 1 Ini Contohnya Ini Ada 4 Input Lalu Nanti Menggunakan Pembobotan Nanti Hasilnya Output Contohnya Misalnya Seperti Ini Kalau Input 0 0 Maka Nanti Output Yang Luar Jadi 0 Kalau Input 0 0 1 Maka Jadi 1 Volt Dan Seterusnya Kalau Input 111 Jadi 15 Volt Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda Nilai Video ini Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Like Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Video Bermanfaat Lainnya Terima Kasih Bermanfaat Bermanfaat